Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 6 Chin Hailu Kemunculan Tiong Toa Sian Seng memang mengejutkan pihak Liu Kun. Mereka tahu Tiong Toa Sian Seng berada di ibu kota, tapi tidak menyangka Tiong Toa Sian Seng akan muncul di tempat ini. Begitu mendengar Tiong Toa Sian Seng hanya menjadi wasit, Hong Po bersaudara, In Tian Hou, Tiong Seng menarik nafas lega. Liu Kun yang melihat Tiong Toa Sian Seng juga bernafas lega. Dia tahu Tiong Toa Sian Seng sangat terkenal di dunia persilatan maka tidak mungkin Tiong Toa Sian Seng merebut posisi komandan, paling-paling menjadi seorang wasit. Keadaan membuktikan tebakan dia tidak salah. Kalau penentuannya adalah ilmu silat, yang pasti perlu mencari seorang persilat tangguh sebagai wasit. Itu sangat wajar, kata-kata Kaisar ini sangat disetujui oleh Liu Kun. Tapi dia juga berpikir Kaisar tidak hanya seperti itu menyuruh Tiong Toa Sian Seng jadi wasit. Mungkin tidak akan diberi petunjuk oleh Kaisar tentang Ker-Ker menghadang persilat tangguh di pihak Liu Kun. Memang ide seperti itu sudah dijalankan di pihak Kaisar. Karena sudah mendapatkan peringatan Tiong Toa Sian Seng sebelumnya, begitu bertarung Han Tau sudah melihat kelemahan Tiong Seng dan dengan mudah mengalahkannya. Setelah Tiong Seng, berikutnya adalah Ntian Hou. Ntian Hou tidak ingin bertarung jenis ilmu silat lain. Dia ingin mengadu kekuatan tenaga dalam dengan Han Tau. Han Tau bisa dengan mudah mengalahkan Tiong Seng. Ini dikarenakan Tiong Seng mempunyai ilmu yang bermacam-macam, sehingga lebih mudah bagi Han Tau menghadapinya dengan diam-diam menyerang. Sekarang bertarung dengan Ntian Hou, harus keras melawan keras. Yang pasti akan lebih melelahkan. Menurut pengetahuannya tentang ilmu silat Ntian Hou, baik ilmu guakang ataupun lewekang sama-sama bagus. Apalagi lewekangnya sudah berada di tingkat paling tinggi. Tiong Seng sangat berpengalaman, apalagi dia sudah diberi Tosu Yan Hang sebelumnya. Maka kecuali dengan kera keras lawan keras, Han Tau tidak mempunyai kera lain lagi. Gerakan mereka tidak cepat, malah sebaliknya, bergerak semakin lambat, sampai akhirnya keempat telapak mereka sudah menempel menjadi satu dan tidak bisa bergerak. Pada waktu itu Tiong Toa Sian Seng tiba-tiba keluar dan melayang ke depan mereka berdua. Ntian Hou terkejut. Han Tau merasa hal ini di luar dugaan. Wu Kun ingin membentak tapi terakhir tidak dilakukannya. Kaisar sudah berjanji harus bertarung dengan adil. Bila Tiong Toa Sian Seng tiba-tiba bertindak seperti ini, pastilah bukan tanpa sebab. Liu Kun berpikir, sekalian menunggu perubahan keadaan selanjutnya. Kalau Tiong Toa Sian Seng benar-benar membantu Han Tau, walaupun Han Tau bisa menang dia bisa beralasan lain. Tubuh Tiong Toa Sian Seng baru mendarat. Dia pelan-pelan mengangkat tangan kanan. Lengan baju Tiong Toa Sian Seng seperti papan besi memotong di antara keempat telapak yang beradu. Begitu lengan baju memotong di tengah, keempat telapak yang tadi menempe menjadi satu sekarang bisa terbuka. Tiong Toa Sian Seng mengayunkan lengan baju ke kiri juga ke kanan. Han Tau berada di sisi kiri. Yang terhempas kemudian adalah Ntian Hou. Mereka merasa terkejut. Kekuatan tenaga dalam Tiong Toa Sian Seng di luar dugaan mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Tiong Toa Sian Seng melakukan ini. Setelah saling memandang, mereka diam. Hanya ada satu orang yang mengerti tindakan Tiong Toa Sian Seng di lapangan sana. Dia adalah Su Yan Hong. Dia juga diam menunggu penjelasan dari Tiong Toa Sian Seng. Pertarungan hari ini sampai di sini saja. Untuk apa kalian berdua begitu serius kata Tiong Toa Sian Seng sambil menggelengkan kepala. Mana mungkin tidak serius selalukun. Tiong Toa Sian Seng terus berbicara, kalau kalian berdua beradu tenaga dalam, keras melawan keras. Walaupun bisa tahu yang menang dan kalah tapi kalian akan membayar harga yang tinggi, membuat Torgen dalam tubuh terluka. Dalam 3-5 tahun kalian akan menjadi orang cacat. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Sekarang kerajaan sedang membutuhkan orang, pertarungan seperti itu jangan dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Kaisar menyambung. Menurut Tiong Toa Sian Seng, tenaga dalam mereka berdua, siapa yang lebih tinggi? Tanya Liu Kun. Aku tidak bisa melihat kata Tiong Toa Sian Seng sambil tertawa, dua persilat tangguh beradu tenaga dalam, kecuali berada dalam jarak yang sangat dekat, akan sulit melihat siapa yang kalah atau menang. Tapi kadang-kadang terjadinya sesuatu juga bisa mengganggu menang atau kalah. Aku tidak mengerti kata Liu Kun. Maksud keuruku adalah tenaga dalam mereka berdua hampir seimbang, jika diteruskan keduanya akan terluka kata Sian Hong. Belum tentu jawab Pintian Hong. Bagenda melihat dia tidak melanjutkan kata-kata berikutnya lagi, baru bertanya, Menurut Tiong Toa Sian Seng, dengan kera apa hal ini dapat diselesaikan lebih baik mempersilahkan mereka beristirahat sejenak, kemudian bertarung lagi dengan kera lain baik kaisar setuju. Bagaimana kalau dengan kera lain juga tidak bisa menentukan siapa yang menang atau kalah, apakah akhirnya keduanya juga harus terluka tanya Liu Kun. Pasti ada yang menang atau kalah kata Tiong Toa Sian Seng. Apakah Tiong Toa Sian Seng pasti akan bersikap adil Liu Kun bertanya lagi. Tiong Toa Sian Seng hanya tertawa. Liu Kun segera tahu dia sudah salah bicara. Kalau Tiong Toa Sian Seng tidak yakin, siapa yang bisa yakin? Lama kemudian Liu Kun baru berkata lagi, Sebenarnya setelah ada yang menang dan kalah, apa tujuan dari itu apa maksud kata-katamu ini tanya kaisar dengan aneh. Komandan harus gagah berani juga cerdas. Sedikit kurang dalam ilmu silat tidak apa-apa, kecerdasan bisa menutupi kekurangan kata Liu Kun. Kaisar mengangguk, maksudnya harus mencari satu soal untuk menguji mereka tanpa menunggu Liu Kun bicara, kaisar segera berkata kepada Tiong Toa Sian Seng, pertarungan tadi memang menegangkan, tapi kurang serius. Tiong Toa Sian Seng jarang kemari, kalau kita tidak melihat ilmu silat kun ik un pai, bukankah sangat disayangkan Liu Kun membutuhkan waktu untuk berpikir. Yang pasti dia tidak akan melepaskan kesempatan ini, maka dia segera berkata, jarang baginda mendapatkan kegemaran yang baik seperti ini. Kaisar bertanya kepada Tiong Toa Sian Seng. Tiong Toa Sian Seng segera memberi hormat, jika baginda mengizinkan, hamba akan mulai titik satu pertunjukan dengan ketidakmampuan hamba. Bila hanya aku sendiri yang melakukan pertunjukan tentulah sangat tidak menarik, hantau segera maju, biarlah hantau yang meminta petunjuk baik kaisar berseru. Liu Kun juga berseru dalam hati. Bila tenaga hantau terkuras, In Tianhou akan menang dengan lebih mudah. Tapi kaisar malah berkata lagi, sedikit orang tidak seru. Lebih baik In Tianhou, Tiang Seng, Hong Po bersaudara juga sekalian meminta petunjuk kepada Tiong Toa Sian Seng. Kaisar sudah membuka mulut, Liu Kun terpaksa menganggut. In Tianhou, Tiang Seng, Hong Po bersaudara tidak membantah. Mereka saling melihat dan semuanya mempunyai niat ingin bergabung agar bisa merobohkan Tiong Toa Sian Seng. Hong Po bersaudara memegang Poan ke Anpit. Tiang Seng memperagakan ilmu meringankan tubuh, terbang melewati kepala Tiong Toa Sian Seng dan mendarat tepat di belakang Tiong Toa Sian Seng. Dua telapak In Tianhou berputar. Dia berputar ke arah kanan Tiong Toa Sian Seng. Hong Po terpaksa berada di kiri Tiong Toa Sian Seng. Tiong Toa Sian Seng sudah tahu empat pesilat tangguh dari pihak Liu Kun mempunyai rencana busuk, tapi dia tetap seperti tidak tahu dan balik bertanya kepada Tiong Seng, In Tianhou, mana senjata kalian berdua? In Tianhou tertawa sombong, aku selalu tidak menggunakan senjata bila perlu, aku akan memakai senjata jawab Tiong Seng. Tiong Toa Sian Seng tidak berkata apa-apa. Dia memberi hormat kepada Kaisar. Tangan kirinya memegang pedang, tangan kanan memegang gagang pedang. Setelah memberi hormat, In Tianhou dan tiga pesilat lain membentak. Dari arah yang berbeda mereka menyerang Tiong Toa Sian Seng. Kecuali Hong Tao, yang lain mengerahkan tenaga, berharap bisa menjatuhkan Tiong Toa Sian Seng. Pertunjukan Tiong Toa Sian Seng tentu saja bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kaisar merasa senang, karena sebenarnya pertunjukan ini adalah salah satu rencana Kaisar. Reaksi Liu Kun dan keempat pesilat yang siap menyerang, semua sudah dalam perhitungan Kaisar, Su Yan Hang dan Tiong Toa Sian Seng, maka Hong Tao pertama yang datang meminta petunjuk. Keberadaan Hong Tao di sana sebenarnya adalah untuk menjaga agar bagian perut Tiong Toa Sian Seng tidak bisa diserang. Kekuatan In Tian Hou dan tiga pesilat lain sudah dalam perhitungan Tiong Toa Sian Seng, sampai-sampai dia sudah memperhitungkan care penyerangan gabungan mereka. Tiong Toa Sian Seng sengaja ingin mengikis kekuatan Liu Kun, maka dia mulai dengan jurus Tian Li Yong Patsut diteruskan dengan perubahan-perubahannya. Dia selalu mengambil kesempatan terlebih dulu. Yang diserang adalah In Tian Hou, Tiong Seng, dan Hong Po bersaudara. Sedangkan Hong Tao malah menjadi asisten baginya untuk meminjam tenaga. Bila tenaganya akan habis, dia akan menyerang Hong Tao. Ketika telapaknya dan telapak Hong Tao saling beradu, tenaga baru muncul. Kemudian dia segera berganti sasaran untuk menyerang kelompok In Tian Hou lagi. Hong Tao mengimbangi dia dengan pas. Sebelum Tiong Toa Sian Seng menyerangnya, perubahannya sangat banyak, membentak dan menyerang sangat cepat. Dimeti semua orang, dia malah orang yang paling rajin menyerang Tiong Toa Sian Seng. Karena dibantu oleh Hong Tao, maka Tian Li Yong Patsut Tiong Toa Sian Seng dapat digunakan dengan sangat sempurna. Setelah jurus ketiga, Po An Kuan Pit Hong Po bersaudara sudah direbut. Begitu jurus keempat dikeluarkan Tiong Toa Sian Seng untuk menyerang kelemahan Tiang Seng. Walaupun ilmu telapak Tiang Seng berubah-ubah, tapi begitu Tiong Toa Sian Seng masuk di tempat lowongnya, telapak sudah tidak bisa berubah lagi. Dia tidak bisa menolak dan memegangnya. Tubuh Tiang Seng segera jatuh terhempas sejauh satu depa. Han Tau tetap bertindak. Dia melewati Hong Po bersaudara dan menghadang di sisi Tiong Seng. Dengan sepasang telapaknya, dia menyerang Tiong Toa Sian Seng. Tubuh Tiong Toa Sian Seng berguling, jatuhnya pas di tempat itu, sehingga kedua telapak tangannya beradu dengan telapak Han Tau. Kemudian dia meloncat ke atas. Han Tau berseru pelan-pelan, kemudian dia bersalto keluar. In Tian Hou datang, tapi dia lebih lambat dari Han Tau. Sampai Han Tau tergetar mundur, Tiong Toa Sian Seng sudah turun kembali. Dua telapaknya berputar tiga kali. Tenaga yang terkumpul di kedua tangannya digunakan untuk menyerang sekuat tenaga. Tiap maju selangkah, tenaga Tiong Toa Sian Seng bertambah kuat, maka dengan 80 persen kekuatannya, dia menerjang In Tian Hou. 90 persen tenaga Tiong Toa Sian Seng lebih tinggi tiga kali lipat daripada tenaga In Tian Hou, maka ketika menjemput serangan Tiong Toa Sian Seng, In Tian Hou tergetar. Dia merasakan darahnya terus bergolak. Tapi Tiong Toa Sian Seng sangat tahu kesopanan. Tenaga dalam yang dikeluarkan langsung ditarik kembali 20 persen, kemudian sepasang telapak membelah. In Tian Hou tergetar mundur, mundur di antara Hong Po bersaudara dan Tiang Seng, wajahnya menjadi muram. Sebelum mereka bertindak apa-apa, Han Tau segera mendekat, kepandaian Tiong Toa Sian Seng benar-benar tinggi, Bo Am Pue dan yang lain sudah kalah. Di bawah tangan Tiong Toa Sian Seng, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tiong Toa Sian Seng segera memberi hormat kepada mereka berlimat, terima kasih sudah mengalah In Tian Hou masih bengong. Pada waktu itu Kaisar sudah bertepuk tangan dan memuji, Tiong Toa Sian Seng benar-benar adalah guru yang baik. Aku kagum Kaisar sudah memuji, yang lain harus bertepuk tangan berkata, baik Liu Kun terpaksa memasang wajah senang. Kepandaian yang kecil, malu dilihat oleh baginda kata Tiong Toa Sian Seng. Su Cheng Chow yang ikut menonton masih bengong di sana. Dia tidak lupa sudah menantang Tiong Toa Sian Seng. Waktu itu memang dia tahu pasti kalah, tapi dia tidak menyangka ilmu silat Tiong Toa Sian Seng begitu kuat. Kemudian dia berkata, menurutku lebih baik kita jangan bertarung lagi mengapa Tiong Lek Kun Cu berkata begitu tanya Liu Kun. Su Cheng Chow melihat In Tian Hou dan lain-lain, dia menggelengkan kepala, mereka berlima bersatu tetap bukan lawannya Tiong Toa Sian Seng. Apa artinya lagi kalau diteruskan, siapa yang masih percaya pada mereka betul juga Kaisar mengangguk? Liu Kun bengong. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Su Cheng Chow berkata lagi, menurutku lebih baik Tiong Toa Sian Seng yang menjadi komandan pasukan penjaga ibu kota ide yang bagus kata Kaisar, tapi sayang Tiong Toa Sian Seng adalah orang yang tidak suka terhadap urusan kerajaan pendapat baginda sangat bagus Liu Kun segera menyembung. Betulkah kau tidak suka menjadi pejabat tanya Su Cheng Chow kepada Tiong Toa Sian Seng? Bukan tidak tertarik, tapi aku sudah tua tidak pantas menjadi pejabat tinggi apakah dengan ilmu silatmu yang tinggi masih ada orang yang tidak terima orang dunia persilatan yang tidak mengenal aku bisa dihitung dengan jari, tapi kebanyakan pejabat tidak mengenal aku. Apalagi aku adalah orang kampung, bagaimana bisa membuat orang-orang tunduk kepada ku tanya Tiong Toa Sian Seng? Masuk akal. Kita harus memikirkan reaksi semua pihak, Su Cheng Chow tiba-tiba berkata, ada seseorang yang sangat cocok Liu Kun segera terpikir siapa. Tapi sebelum dia membuka suara, Su Cheng Chow sudah menunjuk Su Yan Hong, An Lek HOU di Akaisar merasa di luar dugaan. An Lek HOU adalah murid Tiong Toa Sian Seng, ilmu silatnya tidak akan kalah jauh dari gurunya. Dia adalah putra raja Tiong San juga seorang HOU ya. Siapa yang bisa menolak dia menjadi komandan pasukan penjaga ibu kota Hak Tiliukun Tenggelam, tapi Kaisar tertawa. Orang ini merepotkan. Tiga tahun yang lalu aku paksa dia menjadi komandan sebuah pasukan, tapi baru tiga bulan dia sudah menggantung jabatannya. Hal ini membuatku sulit menjelaskan kepada pejabat yang lain, kata Kaisar. Setahun yang lalu, aku merekomendasikan dia menjadi sekretaris pasukan Pekim, dia tetap menolak, Su Yan Hong hanya tertawa. Kaisar berkata lagi, bila orang tidak suka menjadi pejabat sebaiknya jangan dipaksa karena aku tahu aku bukan orang yang bisa menjadi pejabat, kalau dipaksa tidak akan menghasilkan hal yang baik. Bukankah wajah Kaisar nantinya akan terlihat lebih buram, kata Su Yan Hong. Sifatmu memang tidak cocok menjadi komandan pasukan penjaga ibu kota. Tadi dia berkata kepada Liu Kun, bukankah dia sebenarnya belum cukup berbobot, tanya Kaisar. Liu Kun melihat Su Yan Hong, tidak juga. Dalam hal bakat dan latar belakang, tidak ada orang yang lebih baik daripada anlek HOU Su Yan Hong tertawa, Chong Koan berkata terlalu melebihkan. Aku sudah punya sifat malas, sebenarnya sulit menanggung jabatan ini itu benar-benar adalah keinginan negara Liu Kun pura-pura menarik nafas. Liu Chong Koan pintar menggunakan orang. Sekarang dia juga terus memuji, berarti HOU adalah calon yang paling tepat kata Ong So Jin. Semua orang berharap, tapi HOU sendiri yang tidak tertarik, dengan begitu akan membuat semua orang kecewa Liu Kun hanya berpikir Su Yan Hong tidak ingin menjadi komandan pasukan penjaga ibu kota maka kata-katanya sangat manis. Su Yan Hong tertawa kecut, tidak disangka Liu Chong Koan juga berpihak pada Kaisar untuk memaksaku hahaha. Mana boleh dikatakan memaksa? HOU memang adalah orang berbakat, hanya saja tidak ada waktu. Jika ada, aku akan mengumpulkan semua pejabat di kerajaan untuk menjamin kau naik ke jabatan ini kata Liu Kun. Chong Koan benar-benar memandang penting aku Su Yan Hong tetap rendah hati dan tidak siap menerima jabatan ini. Kala Ong So Jin lagi, Liu Chong Koan jarang memuji orang, mengapa HOU tidak memikirkannya dulu aku sudah berpikir dengan teliti sayang. Sayang sekali kata Liu Kun. Tapi tiba-tiba Su Yan Hong berkata, demi membalas kebaikan Liu Chong Koan, aku setuju menjadi komandan pasukan penjaga ibu kota wajah Liu Kun segera berubah. Sekarang dia baru sadar kalau dia tertipu, tapi mana mungkin Liu Kun bisa menentang lagi? Su Yan Hong segera bangun. Dia berlutut kepada Kaisar, sulit mendapat kesempatan yang bisa direkomendasikan oleh Liu Chong Koan, maka aku rela mengisi posisi komandan pasukan penjaga ibu kota untuk mengabdi kepada Baginda Kaisar tertawa dan berkata, kau sendiri yang setuju, tidak boleh menyesal dan mengembalikan jabatan lagi hamba tidak akan menyesal. Su Yan Hong berkata kepada Liu Kun, terhadap kebaikan Chong Koan, aku tidak akan habis-habis berterima kasih. Aku akan setia dan melaksanakan tugas dengan baik wajah Liu Kun terlihat muram sekejap, tapi dengan cepat berubah, baik, baik. Aku bersulang pada HOU ya Su Yan Hong mengangkat cangkir dan sekaligus menghabiskan araknya. Liu Kun juga lebih cepat menghabiskan araknya. Tapi kemarahan di dalam hatinya tidak tersiram oleh secangkir arak ini, malah hatinya semakin marah. Tapi dia bisa menahannya. Su Yan Hong menaruh cangkir, lalu berkata kepada Baginda, hamba sudah lama meninggalkan jabatan pemerintahan, apalagi terhadap pengurusan pasukan, harap Baginda maklum dan mengizinkan aku memilih seorang asisten yang cocok. Siapa yang ingin kau pilih Su Yan Hong melihat Ong So Jin, anak buah pejabat Ong, wakil ketua pasukan Kang Pin gagah berani juga cerdas. Aku merasa dia paling cocok bagaimana pendapatmu? Tanya Kaisar pada Ong So Jin. Ong So Jin berpikir sebentar, Kang Pin ikut aku sudah beberapa tahun, aku selalu menganggap dia tangan kanan dan kiri aku. Dia lama di Kang Lam dan baru datang ke ibu kota, belum begitu kenal keadaan di sini maka sulit mengembangkan keahliannya melihat Ong So Jin berkata serius, Su Yan Hong menjadi cemas. Tipkun segera mengambil keputusan, ikata-kata pejabat Ong masuk akal. Sulit mendapat seorang asisten yang baik, mana mungkin sembarangan memberikannya kepada orang lain, tidak sepertiku, anak buahku banyak juga berbakat. Hao Uya bisa memilih salah satu dari mereka Ong So Jin pura-pura menarik nafas, kata-kata Liu Chongkan terlalu berat, tapi Hao Uya sudah memohon, terpaksa aku harus memberi agar tidak ditertawakan sebagai orang pelit. Dia segera memanggil, Kang Pin, Kang Pin keluar. Ong So Jin segera berkata, cepat berterima kasih kepada Hao Uya karena sudah mengangkat Muliukun melihat hal itu, tahu dia tertipu lagi. Dia tahu So Jin sengaja mempermainkan dia, tapi dia terpaksa harus bertahan untuk tidak marah. Masalah pengangkatan komandan pasukan penjaga ibu kota sudah diselesaikan dengan sempurna, benar-benar baik. Semua ini karena rekomendasi Liu Chongkan, sehingga Anlek HOU baru setuju. Kita bersulang untuk Liu Chongkan pertama. Kaisar mengangkat cangkir bersulang kepada Liu Kun, karena dia terlalu gembira sampai lupa diri. Sambil minum, hati Liu Kun terasa seperti mau meledak. Tio Gong segera memesan makanan. Pengurusan Lek HOU, Su Hu datang kepada Su Yan Hong. Dia membisikkan beberapa kalimat. Walaupun Su Yan Hong berusaha tenang, tapi kedua alisnya terlihat berkerut. Hal yang pertama Su Hu beritahu adalah Fuhyong Kun dan Lam Tau berada di luar. Chin Hai Lu ingin bertemu dengan dia, tapi dicegat oleh pengawal, sehingga mereka terpaksa mencari pengurus Su Hu. Su Yan Hong masih ingat Fuhyong Kun pernah datang ke Anlek HOU mencari dia, ingin dia membantu lutan menghadapi Liu Kun. Dia mengira Fuhyong Kun Tau Liu Kun berada di Chin Hai Lu maka datang lagi untuk meminta hal ini. Sampai Su Hu mengatakan padanya pesan dari Fuhyong Kun, Su Yan Hong baru tahu yang kali ini bukan tentang itu. Dia terkejut, pesan Fuhyong Kun kali ini benar-benar di luar dugaan dia. Fuhyong Kun ingin Su Hu menyampaikan kepada dia bahwa Xiao Chu dan Lutan sudah masuk ke Chin Hai Lu dan siap membunuh Liu Kun. Kemungkinan keberhasilan mereka sangat kecil, harap dia bisa membantu agar mereka berdua bisa kabur. Su Yan Hong sudah melihat kesempatannya sangat kecil. Dia sudah pasti tahu Xiao Chu dan Lutan tidak paham situasi di Chin Hai Lu, juga tidak tahu Liu Kun sudah menempatkan banyak pengawal di sini, sampai pengawal pribadi juga sangat banyak. Kecuali mereka berhasil membunuh Liu Kun, kalau tidak akan sulit keluar dari Chin Hai Lu. Ini benar-benar seperti ingin naik ke langit, tapi dia tetap percaya Fuhyong Kun ingin Su Hu menyampaikan hal kedua. Fuhyong Kun dan Lentou sudah mengaturnya, asal dia mau membantu, bukan hal yang sulit untuk Xiao Chu dan Lutan jika ingin meninggalkan Chin Hai Lu. Dia yakin Fuhyong Kun adalah gadis yang sangat pintar, pasti sudah mengaturnya dengan baik. Dia juga paham Fuhyong Kun dan Lentou sebelumnya tidak tahu mengenai tindakan Xiao Chu dan Lutan ini, setelah mengetahuinya, mereka baru tergesa-gesa datang ke Chin Hai Lu, maka baru meminta bantuan dia sekarang. Bagaimana kira dia membantunya? Su Yan Hong terus berpikir, kemudian melihat Kang Pin. Dengan gerakan tangan dia memberi isyarat kepada Kang Pin. Kang Pin memang pintar, dia bersikap seakan tidak sengaja mendekat kepada Su Yan Hong. Dengan wajah tertawa, Su Yan Hong akhirnya selesai menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Sikap Kang Pin sangat tenang, dengan tertawa dia mencari alasan untuk meninggalkan tempat. Fuhyong Kun sebenarnya tahu tentang rencana Xiao Chu dan Lutan ingin membunuh Liu Kun. Sebenarnya Xiao Chu tidak ingin seorang pun tahu akan rencana ini karena dia tidak mau orang lain mengkhawatirkan dia, tapi dia tidak bisa tidak memberi tahu Fuhyong Kun. Mereka membawa dua busur kecil yang bisa disembunyikan dalam konde rambut dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh Liu Kun. Ingin membunuh Liu Kun dengan dua panah kecil, itu sangat tidak mungkin kecuali anak panah diberi racun yang bernama Kian Hiat Hang Hao, racun paling liai. Begitu orang yang terkena racun mengeluarkan darah dia akan akan langsung mati. Tapi mereka tidak tahu cara membuat racun, terpaksa mereka mencari Fuhyong Kun. Fuhyong Kun mengerti obat. Bagi dia meracik racun ini bukan titik hal yang sulit. Setelah mereka terus memohon-mohon dan menilai rencana mereka termasuk sempurna, Fuhyong Kun baru setuju. Semua mereka lakukan tanpa sepengetahuan Lentau. Setelah panah diberi racun, Xiao Chu dan Lutan berangkat. Fuhyong Kun baru terpikir, bila berhasil bagaimana cara mereka pergi. Hal ini belum pernah dipikirkan olehnya. Yang pasti Xiao Chu dan Lutan juga tidak terpikir akan hal ini. Akhirnya dia mengerti tindakan mereka berdua adalah tindakan nekat. Kalau tidak berhasil, mereka siap mati. Maka waktu Lentau bertanya, dia segera menceritakannya. Tadinya Lentau memang mencurigai gerak-gerik Mirka bertiga, tidak disangka hal ini sudah begitu gawat. Dia terkejut, maka dia segera bersama Fuhyong Kun pergi ke tanjakan di dekat Chin Hai Lu, berusaha menghubungi Su Yan Hong. Su Yan Hong baru selesai berpesan kepada Kang Pin, makanan dan arak segera disajikan. Su Yan Hong, Tau Xiao Chu dan Lutan berada di antara orang-orang yang menyajikan makanan. Jantungnya benar-benar berdebar. Makanan diantar di luar dan diterima oleh Kasim. Orang-orang di luar Chin Hai Lu tidak bisa masuk ke dalam. Orang berpengalaman akan tahu mengenai hal ini, tapi karena Xiao Chu dan Lutan baru pertama kali, mereka mengira makanan langsung diantar masuk ke dalam. Apabila bisa masuk ke dalam berarti bisa membunuh Liu Kun, tapi begitu tahu seperti ini, mereka sudah tidak terpikir care lain lagi. Makanan dan arak sudah diterima oleh Kasim. Hati Lutan sangat kacau. Xiao Chu sedikit lebih pintar, dia langsung berteriak, ada pembunuh karena teriakan Xiao Chu, keadaan Chin Hai Lu segera menjadi kacau balau. Tapi yang kacau hanya orang-orang di bagian luar, yang mau masuk ke dalam malah dijaga lebih ketat. Pengawal sudah terlatih bila menemui hal seperti ini mereka tidak terkejut. Yang dipentingkan adalah nyawa kaisar. Xiao Chu melihat pergerakan pengawal, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia segera terpikir care yang lain. Waktu salah satu pengawal mementak dan bertanya kepada Xiao Chu, di mana pembunuhnya tanpa berpikir Xiao Chu langsung menunjuk Lutan, dia pembunuhnya Lutan sama sekali tidak menyangka. Dia bengong. Kedua tangannya sudah dipegang pengawal dan ketua pengawal segera memberi perintah, periksa sebelum pengawal memeriksa, Xiao Chu ribut, senjatanya tersimpan di ikat pinggangnya. Dua pengawal segera mencengkram tali pinggang Lutan. Lutan tahu Xiao Chu tidak akan mengkhianati teman. Dia melakukan ini pasti ada tujuannya, tapi dia tidak mengerti, hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi. Senjata yang tersimpan di tali pinggangnya adalah sebuah pedang lembut. Melihat pedang ini pengawal sudah mengerti. Dari dalam ada suara Liu Kun keluar, apa yang terjadi jawab kepada Kiyu Qian SWE, ada pembunuh yang menyusup tapi sudah tertangkap ketua pengawal dengan senang melapor. Bahwa dia masuk Liu Kun sedang marah dan tidak ada tempat pelampiasan. Begitu pembunuh tertangkap, dia segera terpikir care untuk melampiaskan kemarahannya. Sebenarnya dia juga tahu orang yang menyusup datang ingin membunuh siapa. Kecuali dia Liu Kun, masih ada siapa lagi? Tadinya Su Yan Hang ingin membereskan masalah ini, tapi karena Liu Kun sudah mengeluarkan suara maka dia diam menunggu. Kaisar juga seperti ini. Dia juga bisa menebak pembunuh ini ingin membunuh Liu Kun. Melihat orang yang dibawa masuk adalah Xiao Chu dan Lu Tan, hati Su Yan Hang tertawa kecut. Dia mengerti tujuan Xiao Chu, dia hanya berharap rencananya bisa lancar agar mereka bisa kabur. Yang pasti dia juga berharap rencana Xiao Chu bisa sukses, sekalian Liu Kun dibunuh. Xiao Chu dan Lu Tan melihat Su Yan Hang, Tiong Toa Sian Seng juga berada di sana. Mereka berdua merasa tidak enak, tapi panah sudah dipasang di busur, mereka sudah tidak bisa memilih. Hanya takut Liu Kun melihat kelemahannya, maka mereka berdua tidak melihat Tiong Toa Sian Seng dan Su Yan Hang. Tiong Toa Sian Seng lebih tenang daripada Su Yan Hang. Dia seperti tidak sengaja melihat Su Yan Hang. Kaisar terus melihat ekspresi wajah semua orang dan tahu Liu Kun tidak akan melepaskan dua pembunuh ini. Dia seperti dengan nada mengomel berkata, biasanya Chin Hai Lu dijaga ketat. Mengapa dua pembunuh bisa menyelinap masuk ini adalah kesalahanku, dan sudah membuat Baginda terkejut. Aku akan memeriksa hal ini sampai tuntas sorot mata Liu Kun terlihat seram. Kalau begitu aku serahkan kepadamu, kata Kaisar. Liu Kun segera memarahi ketua pengawal, kurang ajar kau. Kaisar sedang mengadakan pesta di Chin Hai Lu, kau yang bertanggung jawab atas keamanan Chin Hai Lu, tapi kau membiarkan pembunuh masuk. Ini salahmu hamba pantas mati ketua pengawal berlutut. Mana pembunuhnya ketua pengawal menunjuk kepada Lutan, kemudian Liu Kun melihat Xiao Chu, siapa dia dia adalah orang yang memberitahu ada pembunuh kepala pengawal kemudian menceritakan garis besar kejadian ini. Baik, jika masalah sudah selesai pasti ada pemberian hadiah kata Liu Kun. Kemudian Liu Kun melihat Lutan, kau membawa senjata masuk ke Chin Hai Lu, apa tujuanmu membunuhmu? Meta Lutan penuh kebencian. Semua sorot Meta tertujuk ke Liu Kun. Liu Kun benar-benar malu. Dia mementak, ada dendam apa antara aku dan kau penjahat. Semua orang ingin membunuhmu Liu Kun bertambah marah. Walaupun Kaisar merasa senang, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Kedua alis Suyan Hong semakin berkerut. Hanya Tiong Toa Sian Seng yang berlaku seperti tidak menaruh hal ini dalam hati, tapi dia bersikap seperti sudah tahu apa yang akan terjadi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Walaupun Liu Kun bukan pertama kali mendengar kata-kata seperti ini, tapi di depan banyak orang dia tetap tidak tahan. Dia memukul meja dengan marah, siapa yang menyuruhmu kemari, cepat beritahu. Melihatmu masih muda, mungkin aku akan melepaskanmu jangan banyak bicara. Hari ini aku sudah jatuh di tanganmu. Bila ingin bunuh, bunuhlah Liu Kun tertawa dingin. Hong Po bersaudara tiba-tiba mendekat. Dia adalah putra Lukian, bernama Lutan kata Hong Po eh. Kata-kata berikutnya belum selesai, Liu Kun sudah tertawa terbahak-bahak, ternyata adalah kau. Ayahmu tidak terbuat dari besi, apakah kau terbuat dari besi Lutan ingin mengatakan sesuatu, tapi Hong Po Tiong duluan berkata, yang satu lagi adalah murid Lam Tau, dia yang memberitahu, setelah itu Siao Chu dan Lutan sama-sama menyembah kepada Liu Kun. Siao Chu masih bisa berteriak, ampun kiucian SWE panah yang tersimpan di rambut mereka sama-sama melesat. Yang satu ke arah wajah Liu Kun, satunya lagi ke arah dada Liu Kun. Siao Chu memilih untuk melepaskan panah ke dada Liu Kun karena lebih lebar, sehingga sulit untuk menghindar. Walaupun apa ini kadang-kadang ceroboh, tapi dalam melakukan sesuatu dia bisa berpikir dengan teliti. Selain mengoleskan panah dengan lacun kian hiat Hong Hao, juga terpikir oleh mereka asal mengenai sasaran, itu sudah cukup. Mereka juga sudah memikirkan, arah tujuan panah Lutan dan Siao Chu tidak boleh pada bagian tubuh yang sama. Bila diarahkan ke tempat yang sama dan tidak mengenai sasaran, itu akan sia-sia. Hong Po bersaudara sangat cepat. Begitu mendengar tembakan senjata rahasia, tangan mereka sudah dikeluarkan menjemput panah beracun yang memanah ke arah wajah Liu Kun. Tapi panah Siao Chu sudah mengenai dada Liu Kun. Siao Chu dan Lutan meloncat bangun. Asal ada satu panah beracun yang mengenai Liu Kun, mereka akan berhasil. Tapi hanya sebentar, tawa mereka membeku. Walaupun dada Liu Kun tertembak panah beracun, wajahnya hanya terkejut tapi tidak ada reaksi rasa sakit. Hong Po bersaudara terkejut, Kiu Chian S.W.E., Liu Kun marah dan dadanya terus naik turun. Panah beracun segera terlepas dan terjatuh di meja. Dari belahan baju yang tertembak panah terlihat warna berkilauan. Siao Chu yang banyak mendengar terlepas berkata, Kim Sika, pelindung sutra emas, In Tian Hou segera maju, Kiu Chian S.W.E. selamat secara bersamaan sepasang telapaknya menyerang Lutan. Tiang Seng juga maju menyerang Siao Chu, bayangan telapak memenuhi ruangan pada waktu itu. Siao Chu ingin menyerang Liu Kun, tapi Tiang Seng sudah tiba di hadapannya, terpaksa dia harus melayaninya. Keadaan Lutan juga sama seperti itu. Semua pengawal Chin Hai Lu ingin mengepung tapi dibentak oleh Su Yan Hong, lindungi Kaisar maka pengawal baru sadar dan berlari menghadang di depan tempat duduk Kaisar. Mereka sudah dilatih dengan keras dan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Tapi mereka seperti baru pertama kali menemui hal seperti ini, maka mereka tetap kalang kabut. Tapi mereka tetap bisa meramal keadaan dalam waktu yang singkat. Sebagian pengawal yang setia kepada Liu Kun tetap berlari ke sana untuk melindungi Liu Kun. Golok dikeluarkan membentuk sebuah tembok golok yang berkilau. Su Yan Hong berjaga-jaga di sisi Kaisar. Hanya Tiong Toa Sian Seng yang bersikap sangat tenang, dia tetap duduk di tempatnya. Yang paling senang adalah Tiang Lek Kun Cu Su Ceng Chau. Dia tidak hanya tetap di tempat, masih terlihat ingin ikut-ikutan bertindak. Kemudian dia mengenali Xiao Chu dan berteriak, kau ini Xiao Chu. Xiao Chu melihat dia sebentar kemudian menerima serangan Tiang Seng berpuluh-puluh kali dan berlari menahan di depan lutan. Dia menendang kaki Intian Hou dan membentak, cepat pergi jangan pergi lutan mengambil kesempatan melewati Intian Hou dan menyerang Liu Kun. Tapi tiga pengawal menahan di depan dan menendang dia. Intian Hou menyerang dari belakang. Liu Kun membentak, Ayo maju dua tangannya mendorong Hong Po bersaudara. Hong Po bersaudara melompat melewati kepala ketua pengawal kemudian berguling ke bawah. Dengan kera begitu mereka menggunakan poan kean pik dari kiri dan kanan menyerang ke arah dua ketiak lutan. Lutan menyambut serangan Intian Hou tiga kali. Golok pengawal sudah datang menyerang. Dia berkedip menghindar. Dua buah poan kean pik dari Hong Po bersaudara sudah datang juga. Xiao Chu melihat lutan dalam bahaya, tapi dia sendiri terus dilibat oleh Tiang Seng. Dia hanya bisa membentak, hati-hati reaksi lutan sangat lincah. Sepasang tangannya melawan sepasang telapak Intian Hou. Dia segera meloncat ke atas tapi dua poan kean pik dari Hong Po bersaudara lebih cepat. Poan keampit Hong Po ih sudah menggores pinggang lutan, poan keampit Hong Po Tiong menggores dari ketiak kanan lutan terus ke pinggang. Lutan menyemburkan darah. Dia meloncat melewati kepala Intian Hou, kemudian sambil menahan sakit, menendang bagian belakang kepala Intian Hou juga. Tangan kanan Intian Hou menahan tendangan lutan. Tubuhnya tergetar dan mundur selangkah, tapi lutan terpental sejauh tiga depa. Xiao Chu terus menyerang Tiang Seng, memaksa Tiang Seng mundur. Dia juga melabrak seorang pengawal dan merebut goloknya. Dia menepis dengan golok rampasan tujuh kali untuk menghadang sepasang poan kean pik dari Hong Po bersaudara dan bertanya, bagaimana lutan menggelengkan kepala, tidak apa-apa. Aku melindungimu, pergilah bajunya sudah penuh darah tapi dia tetap seperti tidak merasakan sakit. Sebenarnya dia hanya tidak mau Xiao Chu khawatir, tapi mana mungkin bisa menipu Xiao Chu. Xiao Chu malah menjawab, aku melindungimu, kau pergi, Liu Kun membentak, dua-duanya tidak boleh pergi Intian Hou, Hong Po bersaudara, dan Tiang Seng sudah datang. Pengawal-pengawal juga sudah datang. Xiao Chu melihat ke sekeliling kemudian melihat lutan, kalau kau tidak pergi, tidak ada kesempatan lagi. Aku sudah terluka, mana mungkin berjalan jauh. Kalau kau tidak pergi, mati di sini tidak ada artinya, Xiao Chu menggelengkan kepala, kalau kau tidak mau pergi sudahlah, jangan banyak bicara kadang-kadang orang ini juga sangat keras kepala. Setelah Fuhyong Kun dan Lam Toh meninggalkan Chin Hai Jiu, segera berlari ke sebuah tanjakan di sebelah selatan. Lam Toh mendekat ke sebuah pohon, memasang sebuah busur besar buatan sendiri. Pada busur itu dipasang ditaruh tiga panah besar yang juga buatan sendiri. Di panah itu tidak terdapat ujung panah, hanya ada seuntai barang yang berbentuk seperti peluru. Melihat dari sikapnya, sudah jelas dia sangat tegang. Matanya terus melihat ke arah Chin Hai Loo. Fuhyong Kun juga seperti itu, kadang-kadang dia merapikan rambut yang tertiup angin. Ketegangan terlihat jelas. Tiba-tiba sebuah jendela di Chin Hai Loo terbuka, kemudian tampak asap merah terbang melalui jendela itu ke atas udara. Melihat asap merah itu, Fuhyong Kun segera berteriak, mereka gagal. Hal ini memang sudah terduga Lam Toh menjawab dengan malas-malasan tapi gerakannya sangat lincah. Dia segera memasang panah, melepaskan panah tiga kali ke arah Chin Hai Loo. Waktu panah ketiga dilepaskan, busur itu sudah patah dilempar Lam Toh. Dia menarik nafas, hidup atau mati itu hanya nasib. Sekarang kita tinggal menunggu apakah nasib mereka akan baik Fuhyong Kun menghibur, Hau Uya akan membantu mereka, apalagi ada Tiong Toh Asian Seng di sana mereka masih mempunyai hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan. Hal kecil tidak akan mengganggu hal yang besar. Jangan demi menolong dua bocah, menghancurkan hal yang besar, Lam Toh melihat ke atas langit, dia seperti menerima apa saja yang terjadi. Tiga panah diarahkan dengan sangat tepat. Setelah memecahkan jendela, panah masuk ke dalam ruangan, dan peluru asap segera meledak. Setelah meledak, asap segera memenuhi ruangan sana. Xiao Chu keluar dari ruangan. Melihat Kang Pin membawa sekelompok pasukan datang, dia mengangkat gelok siap menepis. Kang Pin segera melayangkan tangan dan membentak, cepat pergi tidak perlu dia berpesan, pengawal segera memberi jalan. Xiao Chu terpaku. Kang Pin sudah berada di sisinya, kami adalah orang Hau Uya Xiao Chu tidak ragu lagi. Dia sudah berlari ke jalan yang mereka kosongkan. Pengawal segera menutup lagi jalan yang kosong. Intian Hong keluar dari asap. Melihat Kang Pin, dia segera bertanya, apakah Kang Chiang Kun melihat ada pembunuh tidak melihat. Tadi hanya melihat ada bayangan berkelebat, tapi terlalu cepat maka tidak jelas melihat Intian Hong tidak bertanya lagi. Dia membalikan tubuh segera menuju ke arah timur. Setelah dia pergi tidak lama, Xiao Chu keluar dari kerumunan pengawal. Kang Pin melihatnya, segera menghentakkan kaki, nonafu dan lain-lain sudah menunggu ditanjakan sebelah selatan. Cepatlah pergi. Kau masih tunggu apa lagi bagaimana dengan temanku di semua tempat ada orang kami yang melindungi dia. Tidak akan terjadi apa-apa melihat dia begitu serius, Xiao Chu tidak banyak bertanya. Dia bersalto ke belakang, dalam sekejap sudah hilang jejaknya. Di dalam hati Su Yan Hong segera mengerti, dia berteriak, lindungi kaisar dalam kerumunan pengawal. Ada yang berteriak, lindungi Kiu Chian SW. Tapi datangnya asap tidak hanya membuat pengawal terganggu, Hong Po bersaudara, LN Tianhou, dan Tiang Seng juga terganggu. Selain terpikir Xiao Chu dan Lutan akan kabur dengan memanfaatkan asap tebal ini, mereka juga terpikir di luar pasti ada yang membantu, dan kemungkinan besar akan masuk untuk membunuh Liu Kun. In Tianhou segera mengambil kesempatan. Dia mengayunkan tangan menyuruh Hong Po bersaudara melindungi Liu Kun dan memberi isyarat kepada Tiang Seng untuk mengejar Xiao Chu dan Lutan. Pengawal setia Liu Kun sudah mengelilingi Liu Kun berlapis-lapis. Walaupun Liu Kun berusaha bersikap tenang tapi dalam hati tetap merasa terkejut dan takut. Di dalam asap dan kabut dia duduk dan menundukkan kepala karena takut pembunuh mengetaiui keberadaannya dan menyerang dia. Yang pasti mereka tidak memperhatikan bahwa ucapan, lindungi Kiu Chian Su adalah teriakan anak buah Kang Pin. Tujuannya adalah menyuruh mereka mundur agar Xiao Chu dan Lutan mendapatkan kesempatan kabur. Xiao Chu dan Lutan tidak melewatkan kesempatan ini. Mereka berdua sudah keluar dari kepungan. Tadinya mereka masih bersama, tapi di dalam asap yang tebal mereka masih bertarung beberapa jurus dengan Intian Hou dan Tiang Seng, dan ini membuat mereka terpencar. Ketika bertarung beberapa jurus dalam asap tebal, Intian Hou dan Tiang Seng juga terpencar. Mereka hanya mendengar ada suara baju tertiup pangin, kemudian mereka mengejar Xiao Chu dan Lutan. Kang Pin menarik nafas. Dia berpesan, kita periksa ke tempat lain pengawal segera berpencar dengan teratur. Kang Pin tidak perlu khawatir mereka tidak bisa menghadapi apa yang akan terjadi, yang dia khawatirkan hanya bila orang-orang Liukun lebih cepat menemukan Lutan daripada mereka. Nasib Lutan tidak begitu jelek, begitu keluar dari asap, dia keluar dari jendela dan segera naik ke atas genteng. Melewati dari genteng ke genteng yang lain, Lutan terus berlari ke hutan di belakang Chin Hai Lu. Tiang Seng melewati dinding yang tinggi dan sudah masuk ke dalam hutan. Karena dia tidak menemukan orang di daerah sana, dia kemudian naik ke atap. Dari ketinggian melihat ke bawah, dia juga tidak terlihat sesuatu. Akhirnya dia menuju ke hutan belakang Chin Hai Lu dan Jaar lari ke sana. Baru melewati dinding tinggi, ada seseorang berlari dari hutan. Tiang Seng membentak, tapi dia tidak menyerang karena dia sudah melihat itu adalah Tiang Iekun Chul Su Ceng Chau. Maka dia segera memberi hormat. Su Ceng Chau mengayunkan tangan, mana pembunuh bukankah dia berlari ke arah sini? Aku juga mengira dia berlari kemari tapi menunggu sampai sekarang baru melihat ada orang berlari kemari. Ternyata adalah kau kuncu adalah, maksudmu aku tidak sanggup menangkap pembunuh aku tidak berani kau harus bertanya dulu aku ini murid siapa? Masa hanya satu pembunuh tidak sanggup ku tangkap tentu saja Tiang Seng tahu dia adalah murid Hoa San Pai, Siao Sam Kong Chu, juga tahu gadis ini mempunyai adat semaunya sendiri. Tidak baik kalau dilayani, akibatnya tidak terbayangkan. Siapa yang tidak tahu kuncu adalah murid terbaik Siao Sam Kong Chu. Bila pembunuh bertemu dengan kuncu, dia hanya bisa menyerah aku kira kau tidak tahu. Su Ceng Chau dengan sombong mengayunkan tangan, cepatlah kau periksa ke tempat lain. Tiang Seng cepat kembali. Sebenarnya dia tahu ada Liu Kun yang menjadi pendukungnya, mana mungkin takut kepada seorang kuncu, dia hanya tidak mau repot. Saat sekarang ini yang paling penting adalah menangkap pembunuh, urusan lain adalah nomor kedua. Melihat bayangan Tiang Seng sudah menghilang, Su Ceng Chau kembali masuk ke dalam hutan. Dia membuka sebuah semak-semak, Lutan sudah terbaring pingsan di sana. Melihat Lutan, Su Ceng Chau tertawa. Dia tertawa dengan aneh. Orang yang mengenal sifatnya tidak sulit melihat, pasti dia mempunyai ide aneh lagi. Lutan tidak mengenal dia, berarti dia akan menggunakan ide aneh ini kepada siapa. Tidak ada arak lagi karena sudah dihabiskan oleh Lem Tau. Karena sudah tidak ada arak, Si Au Chu juga tidak ada acara ingin mengolok Lem Tau. Tidak ada tawa di wajah Lem Tau. Dia juga tidak melihat Si Au Chu. Begitu Si Au Chu mendekat, dia segera pergi. Melihat itu, Fu Hiong Kun tidak tahu apa yang harus dia katakan. Mengingat Lutan, alisnya mengerut lagi. Guru Si Au Chu tidak tahan lagi. Apakah di matamu masih ada guru Lem Tau melotot, melakukan hal yang begitu penting, kau tidak berunding dulu dengan guru. Apakah di matamu masih ada guru Si Au Chu terpaksa berkata, Te Chu sudah tahu salah dia sudah tahu salah, harap Ciam Pue bisa memaafkan dia sekali ini kata Fu Hiong Kun. Si Au Chu bersumpah, aku tidak akan melakukan ini lagi satu kali masih belum cukup. Memang kau mempunyai berapa nyawa kata Lem Tau sambil tertawa dingin, anak buah Liu Kun semua adalah pesilat tangguh. Kaisar berada di Chin Hailu, apakah kalian tidak terpikir penjagaan di Chin Hailu akan sangat ketat? Hanya kalian dua bocah kecil, apakah kalian pikir bisa membunuh Liu Kun dan bisa keluar dari sana sebenarnya aku, kalau bukan Anlek H.O.U. yang membantu, apakah kau bisa kabur kata orang-orang H.O.U. yang berada di sana, tidak akan terjadi sesuatu dengan Lutan. Kalau begitu seharusnya dia sudah ada di sini, mengapa sampai sekarang belum datang menurutku, Lem Tau tidak membiarkan Si Au Chu selesai bicara, dia sudah mencegat, mungkin sudah ditangkap Hiu Kun dan sekarang sedang disiksa. Guru, Lutan berwajah selamat? Sejak kapan kau belajar melihat wajah? Kalaupun kau tahu, aku tidak akan mengizinkan kalian pergi kita khawatir guru akan melarang maka, kalau ada rencana yang sempurna dan kita bisa berhasil, kau kira aku akan melarang kalian? Untung Hiu Kun memberitahu ini tepat waktu dan bisa bertemu Anlek H.O.U. untuk membantu Si Au Chu menundukkan kepala. Fu Hiu Kun menyela, sekarang masalah sudah terjadi, percuma terus marah kepada mereka. Lebih baik cari care bagaimana kita bisa membawa Lutan, apakah kau tahu Lutan berada di mana? Tanya Lem Tau. Fu Hiu Kun tertawa kecut. Lem Tau menerik nafas, sekarang hanya bisa berharap seperti yang dikatakan Si Au Chu, Lutan bisa selamat, tiba-tiba Si Au Chu meloncat bangun. Belum sempat dia berjalan, Lem Tau sudah membentak. Kau mau ke mana mencari tahu keberadaan Lutan? Lem Tau tertawa kau baik tapi sifatmu yang terdorong emosi sangat jelek. Lutan sama sepertimu, maka bila kalian berdua bergabung akan membuat celaka apakah kau tidak bisa berpikir sekarang Lui Kun sudah memasang banyak matu-matu di dalam atau di luar kota. Kalau kau muncul, bukankah akan masuk ke dalam jaring Si Au Chu baru mengerti, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, tiba-tiba wajah Lem Tau berubah. Dia mencengkram hollow besar dan berlari ke pinggir pintu. Fu Hiong Kun dan Si Au Chu juga bergerak cepat. Si Au Chu meloncat ke atas genteng kayu. Fu Hiong Kun berada di pinggir pintu. Ciam Poe, ini aku Fu Hiong Kun tahu itu adalah suara Su Yan Hong. Setelah mendapat isyarat dari Lem Tau, dia baru membuka pintu. Benar saja, yang datang adalah Su Yan Hong sendiri. Su Yan Hong masuk dan langsung menutup pintu. Si Au Chu meloncat turun dari atas dan memanggil Hao Uya. Mana lutan bukankah Hao Uya yang menolong dia? Si Au Chu terkejut. Su Yan Hong menggelengkan kepalanya. Fu Hiong Kun berkata dengan cemas, apakah pihak Hao Uya juga tidak mendapatkan kabar dia? Su Yan Hong tertawa kecut. Orang-orangku sudah mencari di mana-mana juga tidak menemukannya. Aku kira dia sudah pulang dengan selamat. Lem Tau menarik nafas. Dia menepuk pundak Si Au Chu. Berterima kasihlah kepada Hao Uya karena sudah menolongmu. Jangan sungkan. Kalian benar-benar terlalu berani, kata Su Yan Hong. Si Au Chu tertawa kecut. Kami tidak bisa berhasil. Siapa sangka di dalam baju Liu Kun ternyata memakai Kim Sika hal ini sudah bukan rahasia lagi. Seharusnya sebelum bertindak, kau beritahu dulu kepadaku kata Su Yan Hong. Kalau bukan karena Tiong Chiang Pue, kita masih mengira kau juga takut kepada Liu Kun dan tidak berani melawannya. Namanya Matu Matu Liu Kun berada di mana-mana, maka bila berbicara harus berhati-hati. Kali ini membuat pesta di Chin Hai Luntung adalah ide kaisar. Kalau tidak, yang berjaga di luar dalam adalah anak buah Liu Kun. Bila seperti itu, aku juga tidak ada akal lagi. Setelah ini, Liu Kun akan lebih berhati-hati. Kelog akan lebih sulit lagi menghadapi di akata Su Yan Hong. Lam Tau melihat Xiao Chu, sekarang apakah kau sudah mengerti akibatnya Xiao Chu ingin berkata sesuatu tapi Su Yan Hong sudah berkata, tapi ini bukan hal yang buruk. Setidaknya dengan ini Liu Kun akan tidak berani terlalu semena-mena lagi, karena tahu di mana-mana orang ingin membunuhnya yang harus kita kerjakan sekarang adalah bagaimana mencari keberadaan lutan, kata Su Yan Hong. Apakah dia sudah terjatuh ke tangan Liu Kun, tanya Fu Yong Kun. Aku kira tidak. Karena di pihak Liu Kun, tidak terdengar kabar penangkapan lutan. Biasanya bila sudah menangkap pembunuh, dia tidak akan dam-diam mengurungnya. Dia akan bertanya di depan kami. Kira menghukum pembunuh untuk menunjukkan kekuatannya. Fu Yong Kun pikir perkataan Su Yan Hong benar juga, kalau begitu kita, kalian jangan menampakkan diri, serahkanlah hal ini kepadaku. Begitu ada kabar, aku akan memberitahu kalian merepotkan hao uya kata-kata nona fu terlalu berat. Dulu karena matumat Liu Kun terlalu banyak, maka tidak bisa langsung berkata apa-apa kepadamu. Bila ada ketidaknyamanan pada kalian, harap maklum Fu Yong Kun menarik nafas, hao uya mempunyai cita-cita yang tinggi tapi Yong Kun tidak tahu. Maka terjadi kesalahpahaman Liu Kun mempunyai kekuatan yang sangat besar, sulit menghadapinya, maka kita harus sangat berhati-hati kata Su Yan Hong. Kelak kita akan lebih berhati-hati masalah lutan, serahkan kepadaku kata Su Yan Hong, lalu dia menepuk pundak Xiao Chu, menurutku wajah lutan tidak seperti orang yang pendek umur, maka kau tenanglah Xiao Chu melihat Su Yan Hong, sejak kapan kau belajar melihat wajah Lentau tertawa di dalam hati. Walaupun pikirannya masih kacau, tapi tetap ada kelegaan di hatinya. Lutan baru syuman. Dia merasakan dirinya sedang terbaring di sebuah ranjang yang mewah. Lukanya sudah terbalut. Melihat sekeliling ruangan sangat mewah, seperti bukan di tempat tahanan, maka setelah merasa agak tenang, dia tetap merasa aneh. Kau sudah bangun ada suara bertanya. Lutan menoleh, dia melihat Su Cheng Chau sedang duduk di belakang ranjang mewah itu. Sikapnya 70% manja, 30% nakal. Kau lutan segera teringat waktu dia masuk hutan di belakang Chin Hai Lu, dia bertemu gadis ini dan ditotok oleh gadis ini sampai pingsan. Ini aku. Apakah kau tahu siapa aku? Bukankah kau orang Liukun yang pasti bukan? Kata Su Cheng Chau sambil tertawa. Kalau tidak, mengapa aku menyelamatkanmu dan membawa kemari tempat apa ini? Vila Lingong di ibu kota kau adalah tiang lek. Kuncu siapa yang memberitahu kepadamu? Si Au Chu, lutan menarik nafas lega. Yang dia tahu kuncu memang nakal, tapi dia bukan orang Liukun. Su Cheng Chau menggelengkan kepala, si pelit itu selalu ingat aku memecahkan piring yang dia pakai biasanya untuk bermain sulap lutan tertawa. Dia hanya memberitahu padaku, uang pemberian kuncu cukup untuk membeli 10 kali lipat piring. Awalnya aku ingin menambah kesibukan untuk dia, tapi selalu tidak ada waktu kata Su Cheng Chau tertawa. Lutan ingin memberi hormat, tapi begitu bergerak dua ketiaknya terasa sakit. Tapi dia tetap berkata, lutan sangat beruntung bertemu kuncu, budi menyelamatkan nyawa, Su Cheng Chau menjagat. Waktu aku menotok nadimu, apa yang kau pikirkan? Kau kira aku adalah orang Liukun lutan mengangguk? Sekarang aku mengerti, jika jalan darah tidak ditotok, mungkin aku akan kehabisan darah dan mati kau. Aku adalah orang yang mengerti Su Cheng Chau tertawa lepas. Tapi aku tidak mengerti, aku belum pernah bertemu kuncu, tapi kuncu mau menolongku dan melawan Liukun. Aku mau menolong siapa, tidak ada yang bisa menahanku. Aku sudah menyiapkan sedikit bubur putih, aku lihat kau pasti lapar dia membawa bubur kepada lutan. Tenanglah, orang-orang Liukun tidak akan mencariku sampai ke sini. Setelah Lu kamu senyuh, kau baru pergi lutan melihat dia sedikit bengong, Su Cheng Chau melihat lutan yang masih bengong berkata, Kenapa kau? Cepatlah makan bubur ini, tanganku sudah pegala lutan cepat mendekat. Kata Su Cheng Chau, aku belum pernah melayani orang seperti ini, kau adalah orang yang pertama lutan ingin mengambil semangkuk bubur itu tapi kedua ketiaknya terasa sangat sakit, sakitnya sampai membuat keringat dingin keluar. Untuk apa memaksakan diri wajah Su Cheng Chau terlihat merah, terlihat bertambah cantik. Sampai larut malam, tetap tidak ada kabar keberadaan Xiao Chu dan Lutan. In Tianhou, Tiang Seng, dan lain-lain sangat tidak bersemangat. Liukun bertambah marah. Hanya satu pembunuh pun bisa menghilang. Besok saat menghadap Kaisar, apa yang harus ku katakan Liukun marah? Tiang Seng yang pertama berkomentar, Kiu Chian SWE. Walaupun Chin Hai Lu sangat luas, tapi penjagaan sangat ketat. Pembunuh bisa datang dan pergi dengan mudah, berarti di dalam pasti ada pengkhianat yang membantu siapa yang tidak tahu hal ini. Tapi pembunuh tidak bisa tertangkap, siapa yang bisa mencari orang dalam yang membantu pembunuh itu. Kalian benar-benar membuatku kecewa, sampai Lutan yang terlukap pun bisa terlepas aku sedikit curiga kepada Kang Pin. Mungkin mereka melihat pembunuh itu, tapi mereka tidak menangkap malah melepaskannya sekarang baru curiga tidak ada gunanya lagi. Semua orang tahu pembunuh datang untuk membunuh aku untung Kiu Chian SWE ada keberuntungan pada waktu itu. Walaupun sempat terkejut, tapi tidak membahayakan nyawa Kiu Chian SWE. Dua panah beracun itu adalah racun Kian Hiat Honghou kata Intian Hong. Liukun bergetar dingin. Kata Intian Hong kemudian, walaupun Lutan datang membalas dendam ayahnya, aku kira tidak sederhana seperti itu pasti ada orang yang mengatur ini di belakangnya kata Tiang Seng. Yang paling dicurigai adalah Anlek HOU. Kang Pin adalah orang di pihak dia, yang sudah dengan cepat membantu pembunuh meninggalkan tempat kata Intian Hong. Bila kalian tidak ada bukti, jangan sembelarangan berkomentar teriak Liukun. Semua orang terdiam. Kata Liukun lagi, pada peristiwa CJNHOU terlihat Anlek HOU tidak seperti dulu lagi, sampai-sampai aku tidak merasa sudah masuk ke perangkap dan mengangkat dia menjadi komandan ibu kota. Kalau kalian sembelarangan bicara dan dia mendapatkan bukti, pada waktu itu aku mungkin tidak ada akal lagi untuk keluar dari masalah semua orang terdiam. Liukun berpesan dengan dingin, mulai sekarang kalian harus lebih sering mengawasi gerak-gerik Su Yan Hong. Tapi sebelum aku mengizinkan, kalian jangan sembelarangan bertindak terhadap Su Yan Hong, dia mempunyai perkiraan yang baru. Sampai hari kedua siang, Su Yan Hong tetap tidak mendapatkan kabar lutan. Semua tempat persembunyian di Chin Hailu sudah dicari dan lutan tidak ditemukan. Pada waktu itu Su Cheng Chau menyebutkan beberapa kata, lan-lan terkejut dan pergi, kemudian dia mengundang Tiong Toa Sian Seng keluar. Su Yan Hong ingin meninggalkan tempat, tapi kata-kata Su Cheng Chau membuat dia tinggal kembali. Apakah kawan Lek HOU tidak menginginkan An Lek lagi ketika Su Cheng Chau berbicara, matanya terus berkedip, terlihat sangat licik. Apa maksudmu tanya Su Yan Hong? Tidak bertemu pembunuh, hati Liukun tidak nyaman. Apakah kawan Lek HOU juga tidak nyaman? Oh Su Yan Hong pura-pura tidak mengerti. Kelihatannya kau sama sekali tidak tertarik dengan keberadaan pembunuh. Kalau kau tidak mau tahu, terpaksa aku harus memberi tahu Liukong Kong jangan bicara kepada Liukun. Su Yan Hong tidak bisa berpura-pura lagi, sekarang di mana lutan berada tempat yang aman, yang hanya aku sendiri yang tahu sebenarnya di mana di tempat tinggalku yang aman. Mengapa bisa tinggal di rumahmu aku yang menolong dia dan membawa dia pulang? Su Yan Hong baru lega. Su Cheng Chau berkata, aku tidak tahu mengapa Liukong Kong sengat menganggap penting orang ini. Bila lutan diantar ke sana, aku kira Liukong Kong pasti akan sangat senang jangan diantar ke sana. Kalau dia jatuh ke tangan Liukun, dia akan menyiksanya, apakah akan terjadi begitu? Mata Su Cheng Chau mengeluarkan sorotan licik. Akhirnya Su Yan Hong melihat juga. Dia menarik nafas, sekarang bukan waktunya untuk bercanda siapa yang bercanda. Kalau kau tidak menyetujui syaratku, aku akan mengantar orang ini kepada Liukong Kong syarat apa kepala Su Yan Hong seperti sudah menjadi dua. Dia tahu Su Cheng Chau nakal, maka syarat yang dia berikan pasti hal yang sulit. Su Yan Hong terus melihat dia. Tiba-tiba dia bertanya, apakah kau sangat membenciku? Tidak ada hal seperti ini. Bukankah aku selalu baik kepadamu? Kalau begitu kau pasti bisa menebak syarat apa yang aku berikan kepadamu. Aku benar-benar tidak terpikir syarat apa. Katakanlah Su Cheng Chau memutar tubuh sedikit. Wajahnya terlihat sedikit malu. Betulkah aku yang harus mengatakannya Su Yan Hong mengangguk? Su Cheng Chau menghentakan kaki. Ingin aku melepaskan lutan syaratnya hanya satu. Kau harus memperistri aku apa? Kau jangan bercanda Su Yan Hong berteriak. Siapa yang bercanda? Aku begitu suka padamu. Apakah kau tidak tahu Su Yan Hong terpaku? Kau lepaskan lutan dulu tidak bisa. Kalau kau tidak setuju, jangan harap aku bisa melepaskan orang ini. Bagaimana keadaan lutan dia baik, dia tidak akan mati. Bagaimana luka dia hanya luka luar. Bila aku menyuruhmu jangan khawatir, kau tidak perlu khawatir. Sampai sekarang kau belum menjawab pertanyaanku. Biar aku pikir-pikir dulu. Baiklah, aku memberimu waktu lima hari. Setelah lima hari, jika kau tidak memberi jawaban, aku akan menyerahkan orang ini kepada Liu Kun. Kebaikan apa yang bisa kau dapatkan dengan ini tidak peduli. Aku hanya akan menunggu lima hari. Dia tertawa, kemudian seperti kupu-kupu di kebun bunga terbang meninggalkan tempat. Su Yan Hong hanya bisa menarik nafas. Yang pasti hatinya kacau. Ketika Su Cheng Chau meninggalkan tempat, Tiong Toa Sian Seng sudah masuk. Tanya Su Yan Hong, guru, kemana lan-lan pergi Tiong Toa Sian Seng tertawa, aku mengajari dia beberapa jurus. Dia sedang berlatih di belakang guru harus memperhatikan dia lagi, apakah tamu, Tiong Lek Kunco datang untuk memberi masalah lagi. Su Yan Hong tertawa kecut, lutan sudah diselamatkan oleh dia ini adalah hal yang baik. Jika tertangkap oleh Liu Kun, akan sangat repot Su Yan Hong masih tertawa kecut. Tia Chu hanya ingin guru ke kuil petin memberi tahu mereka bahwa lutan berada di Villa Lingong. Dia sangat aman ini sangat mudah. Kalau kau ada waktu, lebih baik kau sendiri yang kesana anak buah Liu Kun terus mengawasi tempat ini. Dia curiga murid yang mengatur peristiwa Chin Hai Lu. Maka jika murid dibuntuti sampai kuil petin akan sangat repot. Memang saat sekarang ini kita harus lebih hati-hati angkuk Tiong Toa Sian Seng. Aku telah merepotkan guru kita adalah murid dan guru. Jangan sungkan beri tahu mereka, lutan sangat aman dan suruh mereka jangan semelarangan bertindak dari perkataanmu. Walaupun lutan berada di Villa Lingong, tapi sepertinya ada yang tidak berestanya Tiong Toa Sian Seng. Apakah Tiong Lek Kunco datang mencari masalah lagi tidak begitu repot juga. Kadang-kadang bila ada masalah, guru tidak bisa membantumu orang tua ini sangat mengerti Su Yan Hong. Setelah mengetahui lutan selamat dan aman berada di Villa Lingong, Xiao Chu dan Lam Tau juga Fu Hiong Kun sangat gembira. Hanya di dalam kegembiraan mereka merasa aneh. Gadis ini bisa menolong orang Xiao Chu teringat Su Cheng Chow pernah memecahkan piring dan mengacaukan pertunjukan sulatnya. Lam Tau melihatnya, kau jangan membantah, sebenarnya dia bukan orang jahat. Kalau tidak, dia tidak akan mengganti rugi pada kita. Xiao Chu tertawa dingin, ini hanya berarti ada uang semua masalah bisa diselesaikan. Aku tidak pernah mempercayai gadis ini. Menurutku, dia menyelamatkan lutan. Pasti ada rencana busuk. Ada rencana busuk apa? Xiao Chu tertawa dingin, walaupun aku tidak bisa menebak, tapi merasa ada yang tidak beres. Tapi kau harus mengaku bahwa gadis ini tidak jahat. Kata Lam Tau. Xiao Chu mencengkram rambutnya yang acak-acakan, memang tidak jahat tapi juga tidak baik. Yang penting aku tidak tenang lutan berada di tempat dia. Semua orang tenanglah, tidak akan ada yang terjadi. Kalau tidak, Su Yan Hang tidak akan tenang lutan tinggal di sana, kata Tiong Toa Sian Seng. Melihat Tiong Toa Sian Seng, dia tidak bisa berkata apa-apa. Fuhyong Kun baru berkata, yang membuat aku tidak tenang adalah luka lutan itu hanya luka luar. Nonafu tenanglah terlihat Tiong Toa Sian Seng tertawa dan sikapnya tidak berubah. Sebenarnya Su Yan Hang ingin datang sendiri kemari, tapi karena orang-orang Liukun Seng malah mengawasi, maka terpaksa dia menghindar dulu kata Tiong Toa Sian Seng. Walaupun Tiong Toa Sian Seng tidak menyampaikan hal ini, Fuhyong Kun dan lain-lain sudah tahu. Su Yan Hang dan Tiong Toa Sian Seng yang pada waktu itu berpangku tangan di Chin Hailu, pasti akan membuat Liukun curiga. Mengingat sikap Su Yan Hang yang malu dan tidak berdaya, Su Cheng Chou segera tertawa. Dari dulu yang dibuat marah selalu dia, sulit baginya mendapatkan kesempatan untuk membuat Su Yan Hong bisa marah. Dia ingin menyampaikan kepada semua orang tentang hal ini, tapi kemudian dia merasa itu bukan hal yang sangat menarik. Orang yang tahu belum tentu akan menertawakan malunya Su Yan Hong. Bahkan mungkin akan ada orang yang mengkomentari perilaku dia yang memaksa orang. Kalaupun tidak disampaikan olehnya, Su Yan Hong yang menyampaikan pun hasilnya pasti sama. Apakah Su Yan Hong akan menyampaikan masalah ini kepada orang lain? Dia ragu. Akhirnya dia merasa dia tidak begitu mengerti Su Yan Hong, dan dia harus menikah dengannya. Bagaimana kalau Su Yan Hong sudah berbicara dengan orang lain? Yang pasti tidak akan membenci Su Yan Hong? Semakin dipikir dia semakin merasa kacau. Sampai melihat Lutan, hatinya baru tenang. Lutan dengan bengong melihat dia masuk. Kedua alis yang tadinya berkerut segera terbuka. Melihat Su Cheng Chou sakit karena luka bisa terlupakan. Bagaimana kata Su Cheng Chou tertawa? Tidak ada apa-apa wajahmu penuh keringat, apakah sangat sakit tidak begitu Lutan memaksa mengeluarkan tawa? Apakah lukanya sangat sakit sebelah kanan? Kata-katanya belum selesai, tangan Su Cheng Chou sudah menekan ketiak kanannya. Dua alis Lutan segera mengerut, dia mengeluarkan keringat dingin, mulutnya terbuka tapi tidak mengeluarkan suara. Su Cheng Chou segera melepaskan tangannya, mengapa bisa terjadi seperti ini sifat Su Cheng Chou tergesa-gesa? Lutan belum menjawab, dia sudah memotong kain pembalutnya. Luka di ketiak kanan Lutan memang sudah menghitam dan mulai membusuk. Mengapa kau tidak memberitahu kepadaku kau terluka oleh senjata beracun? Su Cheng Chou berteriak sambil berputar-putar. Seharusnya tidak beracun tapi akhirnya dia teringat waktu Hong Po bersaudara menangkap panahnya yang beracun, dan memukul panah itu keluar jendela menggunakan poan kean pit. Apakah pukulan ini membuat poan kean pit terkena racun? Dia tertawa kecut. Pusing kepalanya mulai menyerang lagi. Dalam penglihatan dia yang mulai buram, suara Su Cheng Chou terdengar sangat jauh. Guru pasti punya care waktu Su Cheng Chou terpikir akan ini, Lutan sudah pingsan. Sanggup menahan sampai sekarang, dia sudah terbilang hebat. Su Cheng Chou segera berlari. Tidak ada angin bertiup tapi penutup kepala Siau Sam Kong Chu bergerak. Dia memegang pedang. Sorot matanya tajam seperti pedang, sorot metu, tertuju di sebuah semak-semak sejauh tiga depa. Pedang dikeluarkan. Siau Sam Kong Chu tidak menggeser langkahnya. Telapak kanan melayangkan pedang keluar. Begitu menggurat langsung ditarik kembali dan pedang segera masuk ke dalam sarung, gayanya sangat indah, jarang terlihat gaya seperti ini. Daun-daun berterbangan di semak-semak yang berjarak tiga depa. Begitu daun terjatuh ke bawah, tidak ada yang utuh. Ranting juga patah setelah daun berjatuhan. Dia menggeleng-gelengkan kepala, tiba-tiba bertanya, Cheng Chou, ada perlu apa mencari kusu Cheng Chou keluar dari gunung buatan? Guru, kau tahu aku bersembunyi di sini? Siau Sam Kong Chu tertawa, kalau yang seperti itu aku tidak tahu. Mana mungkin pantas menjadi gurumu dia membalikan tubuh? Apa yang terjadi? Aku mohon guru menyelamatkan seseorang siapa. Sorotan matanya seperti ingin menyinari ke hati su Cheng Chou yang paling dalam. Sebenarnya aku juga tidak begitu mengenal dia. Kau membuat masalah lagi di luar. Bukan aku yang melukainya sekarang di mana dia berada di kamar tamu sebelah barat. Kalau bukan kau yang melukai dia, mengapa bisa berada di kamar tamu aku yang membawa dia kemaris? Apakah dia dia adalah salah satu orang yang ingin membunuh Liu Kun? Namanya Lutan, putera Lukian akhirnya su Cheng Chou berterus terang. Itu sudah jelas, kau benar-benar berani menyembunyikan penjahat yang diburu kerajaan. Dia adalah orang baik-baik, kau adalah kuncu, tapi kau menyembunyikan penjahat yang mau ditangkap. Hukuman mati sudah pasti. Hukuman hidup juga sulit diampuni kaisar seperti tidak mau memeriksa masalah ini kalau Liu Kun yang memeriksa. Bukankah sama saja kalau tertangkap, aku sebagai murid pasti bersalah. Apakah guruku bisa lepas tangan Siao Sam Kong Cu terkejut? Su Cheng Chou tertawa, dia sedang pingsan karena terkena racun. Sepertinya hanya guru yang bisa menolong dia, Siao Sam Kong Cu melihatnya dan menarik nafas. Menghadapi murid yang satu ini, tidak ada care lain, dia hanya bisa mengikuti kemauannya. Sesampainya di kamar tamu, Lutan masih pingsan. Setelah Siao Sam Kong Cu memeriksa lukanya, kedua alisnya segera berkerut. Su Cheng Chou melihat dan bertanya, bagaimana? Apakah bisa mengancam nyawanya betul? Untung diketahui lebih awal, kalau terlambat Ho Atsu yang hidup kembali juga tidak bisa menyelamatkan dia sekarang. Apakah guru sudah mempunyai rencana Siao Sam Kong Cu tertawa? Apakah kau tidak bisa melihatnya? Aku benar-benar curiga apakah kau adalah muridku. Terima kasih guru Su Cheng Chou meloncat bangun. Pada waktu itu Lutan baru sadar kembali. Melihat Siao Sam Kong Cu, sorot matanya membesar dan dia berusaha duduk. Ini adalah guruku, aku mempersilahkan dia datang untuk mengobati luka beracunmu. Tidak, tidak perlu, Lutan ingin duduk kembali. Kata Siao Sam Kong Cu dengan santai, mati ada yang berat seperti Taisan. Alasan ini aku kira kau harus mengerti kepala Lutan seperti dipukul, baru mengerti, merepotkan Ciam Pua. Aku tidak tahu apakah kau kuat menahan sakit dari pinggir meja Siao Sam Kong Cu mengeluarkan sebuah kotak dan mengeluarkan pisau tajam. Apakah sangat sakit? Tanya Su Cheng Chou, racun sudah masuk ke tulang iga, harus mengerik tulang untuk mengobatinya apakah tidak ada care yang lain. Su Cheng Chou terkejut. Pisau bukan untuk mengerik tulangmu, untuk apa kau takut? Su Cheng Chou tertawa kecut. Dia melihat Lutan. Lutan dengan ringan berkata, silahkan Ciam Pua menggunakan pisau Siao Sam Kong Cu mengangguk. Waktu aku menggunakan pisau, kalau kau bisa mengatur nefas, itu berarti sudah berhasil separuh. Tapi kalau kau tidak tahan sakit, aku akan menotok dulu jalan darahmu. Harap Ciam Pua menggunakan pisau baiklah kata Siao Sam Kong Cu. Dengan tangan kiri dia mengambil api di lampu. Api terus berputar dan menyala semakin terang, dan juga semakin panas, membuat Su Cheng Chou merasa sesak nafas. Nyala api yang berputar kemudian jatuh ke dalam luka lutan. Segera timbul suara ces. Ces. Daging yang sudah busuk terjatuh. Asap putih pelan-pelan naik dan tercium bau hangus. Su Cheng Chou tidak kuat melihatnya, dia membalikan tubuh. Yang pasti kesakitan ini bukan orang biasa yang bisa menahan, tapi di luar dugaan, lutan bisa menahannya dan sampai sedikit suara mengeluh pun tidak terdengar. Butiran keringat besar terus menetes. Dia tetap bertahan. Sorot matanya memandangi luka, melihat daging yang busuk jatuh dari luka dan darah merah terus mengalir. Akhirnya pisau Siau Sem Kong Chou sampai di tulang iganya. Begitu dikerik, Su Cheng Chou segera menutup telinganya. Suara itu benar-benar sangat menakutkan, membuat orang merasa merinding. Entah sudah lewat berapa lama, Su Cheng Chou juga tidak tahu. Sampai Siau Sem Kong Chou membentak, Cheng Chou, dia baru terbangun dari mimpi. Guru dia sudah tidak mendengar suara kerikan tulang tapi dia tetap tidak berani melihat. Cepat bawa obat kemari Siau Sem Kong Chou berpesan. Su Cheng Chou baru menoleh, terlihat api itu masih berputar-putar di telapak Siau Sem Kong Chou, tapi warna api berubah menjadi ungu kehijauan. Wajah Siau Sem Kong Chou pucat seperti kertas, keringat terus menetes, bajunya basah oleh keringat. Mengobati seakan-akan terlihat mudah tapi sebenarnya sudah menguras banyak tenaga dalamnya. Obat apa Su Cheng Chou terlihat sedikit kacau. Sorot Metis Yau Sem Kong Chou menuju ke kotak kedua di atas meja. Di dalam kotak, ada dua botol giyok kecil. Di dalam botol suara Su Cheng Chou gemetaran. Beri aku satu gelas Su Cheng Chou dengan kuku membuka tutup botol yang sudah disegel dengan lilin dan menumpahkan bubuk obat ke gelas giyok kecil. Obat bubuk berwarna merah dan mengeluarkan bau pedas. Su Cheng Chou tidak tahan dan bersin. Hati-hati. Obat ini sangat sedikit. Lebih baik menumpahkannya ke telapak kiri ku mulut Siow Sem Kong Chou berbicara, tapi matanya tetap melihat luka lutan. Tapi, Su Cheng Chou melihat di telapak kiri Siow Sem Kong Chou masih ada api. Cepat tumpahkan Siow Sem Kong Chou membentak. Terpaksa Su Cheng Chou menumpahkan obat. Api segera mengeluarkan suara Feng. Berubah menjadi warna merah. Jelapak Siow Sem Kong Chou segera membalik. Merah yang seperti darah itu ditempelkan di luka lutan. Daging di tubuh lutan mengerut, tapi dia tetap tidak berteriak. Dia menggigit bibirnya sampai mengeluarkan darah. Akhirnya dia pingsan dan roboh ke ranjang. Dia Su Cheng Chou berteriak. Tenanglah Siow Sem Kong Chou menghembuskan nafas. Dia mengambil kain yang sudah disiapkan dan membalut luka lutan. Su Cheng Chou melihat kiri dan kanan, dia kerepotan ingin membantu tapi tidak tahu apa yang harus dia bantu. Melihat Siow Sem Kong Chou sudah selesai membalut luka, dia berteriak, Guru, mengapa dia masih pingsan bila dia sadar nanti akan pingsan lagi? Biarlah dia pingsan, malah akan lebih nyaman. Dan kata Siow Sem Kong Chou, tenanglah, racun sudah bersih, biar dia istirahat sebentar. Dia akan bisa pulih kembali. Betulkah Su Cheng Chou masih tidak percaya? Kapan guru pernah berbohong kepadamu? Su Cheng Chou mengangguk. Dia melihat lutan dan berkata, orang ini benar-benar aneh. Jelas-jelas sakit, mungkin berteriak akan lebih nyaman baginya, Tapi dia malah tidak mau berteriak, orang yang tidak tahu akan mengira dia bisu kau tahu apa. Ini namanya laki-laki besi metu Siow Sem Kong Chou memancarkan cahaya memuji, Mungkin ayahnya juga beradat keras makanya Liu Kun tidak suka Siow Sem Kong Chou segera bangun untuk membereskan barang. Metu Su Cheng Chou berputar, orang ini lucu juga Cheng Chou, Aku kira lebih baik kau mengantar orang ini keluar mengapa? Apakah Liu Kun akan mencari sampai kes ini? Aku tidak takut Siow Sem Kong Chou ingin mengatakan sesuatu tapi perkataan tidak keluar dari mulutnya. Akhirnya dia berjalan keluar. Dia sudah melihat Su Cheng Chou tertarik dengan orang ini. Kalau tidak dihadang, akan menimbulkan kerepotan lagi. Memang dia sudah melihat hal ini tapi dia juga seperti itu, apa yang bisa dia katakan? Malam bertambah larut. Semua orang di rumah lingong sudah tidur kecuali Siow Sem Kong Chou. Selain itu, mungkin hanya pasukan yang berpatroli yang belum tidur. Tiba-tiba dari atas dinding yang tinggi, ada orang meloncat masuk. Dia adalah Siow Chou. Setelah meloncat turun, dia segera masuk ke dalam semak-semak. Gerakannya lincah dan cepat, metu dan telinga dipasang dengan baik. Dia mendengar suara seruling, suara seruling yang ditiup berasal dari gunung buatan di sana. Suara seruling seperti sedang berbicara juga seperti menangis. Dia melihat Siow Sem Kong Chou sedang duduk di gunung buatan dan bermain seruling. Jarak mereka sekitar 20 depa, tapi Siow Sem Kong Chou bisa melihat dengan jelas. Pelajar yang tidak pengertian. Malam-malam begitu meniup seruling, apakah tidak tahu bisa mengganggu orang tidur sambil mengomel Siow Chou keluar dari semak-semak dan berjalan ke arah koridor. Koridor berbelok dan berbelok lagi, tapi sepan yang jalan tidak ada orang. Siow Chou merasa senang juga kecewa, karena dia ingin menangkap satu orang untuk ditanyai di mana lutan berada. Siow Chou mencurigai kebaikan Su Cheng Chou, mana mungkin dia tidak datang menengok lutan. Koridor berbelok lagi. Tiba-tiba di depan terdengar lagi suara seruling. Orang di sini memang aneh. Semua orang senang meniup seruling malam-malam Siow Chou marah tapi sorot metu segera membesar. Karena orang yang meniup seruling bukan orang lain tapi tetap adalah Siow Sem Kong Chou. Apakah ada orang yang begitu mirip Siow Chou mundur? Dia balik meloncat panar bunga dan mengendap-endap berjalan ke kamar sana. Di sepanjang jalan dia selalu sangat hati-hati. Sebelum masuk ke dalam ruangan, suara seruling sudah keluar dari sana. Siow Chou melihat, dan terlihat lagi Siow Sem Kong Chou duduk di depan kamar meniup seruling. Selaka waktu Siow Chou ingin kabur, suara seruling sudah berhenti dan kemudian terlihat ke depan bayangan orang. Siow Sem Kong Chou sudah menghadang di depan Siow Chou. Terpaksa Siow Chou bertepuk tangan, ilmu yang bagus Siow Sem Kong Chou melihat dia dan berkata, Sama-sama. Mengapa Tuan yang bermain titik sulap di Sin Sahai bisa main kemari? Tidak hanya berilmu bagus, kau juga seorang yang berani ternyata adalah orang yang sudah kenal. Kita bisa lebih enak berbicara Tuan malam-malam datang ke rumah Lingong. Apa tujuanmu? Apakah ingin mencari temanmu Siow Sem Kong Chou? Tetap tertawa. Aku tidak mau menutupi hal ini. Sekarang di mana dia berada di dalam rumah Lingong. Bisa mempunyai teman yang setia kawan sepertimu, Margalu tidak sia-sia hidup sekarang ini bagaimana keadaannya tidak ada masal dengan lukanya. Bila sanggup pulang, dia akan pulang sendiri Siow Sem Kong Chou menunjuk dengan seruling, Sekarang silahkan pulang aku ingin bertemu dengannya di setiap tempat ada aturan main. Kau masuk dengan meloncat pagar tinggi. Karena kau baru pertama kali, aku memaafkanmu. Kau seharusnya merasa puas bila ingin, kau harus melewati aku dulu. Malam ini aku tidak tertarik Siow Chou melayangkan tangan. Kita bertemu di lain waktu dia berlari keluar, karena sudah melihat akan sulit melewati Siow Sem Kong Chou. Setelah Siow Chou pergi, Siow Sem Kong Chou berkata sendiri, Lihat, kerepotan sudah datang Siow Chou keluar dari gunung buatan. Dia tertawa kecut, dimanapun aku berada selalu tidak bisa lolos dari pandangan guru menjadi seorang guru. Memang tidak mudah mengapa guru tidak menyuruh dia membawa lutan pergi kau yang menyelamatkan dia. Tentang kapan harus dipulangkan, kau yang harus mengambil keputusan Siow Sem Kong Chou menarik nefas, kau harus bisa berpikir baik-baik. Siow Sem Kong Chou kelepasan berkata, baik, apapun yang terjadi, sampai waktunya nanti aku harus memberikan jawaban yang jelas apa Siow Sem Kong Chou merasa aneh. Tidak ada apa-apa Siow Sem Kong Chou sudah meninggalkan tempat. Siow Sem Kong Chou tidak memanggil dia, hanya menggelengkan kepala. Sebenarnya seberapa besar yang dia bisa tahu.